Langkah awalnya apa nih Pak? Itu pun ingatkan sebuah yang lebih baik lagi. Pertama kami sudah mengumpulin para pejabat. Kita lanjutkan dengan kemarauan para dinas. Intinya kan kalau program sudah dikepuluhkan kemarin, kita ini sudah dipertengahan. Pertengahan itu sudah tinggal pelaksanaan dan kita mengejot program-program yang telah diincanakan. Kita ini sudah dipertengahan, justru nanti September itu kita hanya meluas. Bahkan kita sudah merencanakan lagi untuk tahun yang terakhir. Karena tadi 100 hari kerja bapak sendiri, maka kalau kita ini, kalau kita kan sudah di tengah tahun. Kalau kita kan orang birokrat, ini sudah jalan di tengah tahun. Maka kami tidak bisa program yang belum diperlukan penduduk. Cuma kita di program dari awal, Alhamdulillah para kepala Dinias itu sudah menyerap program-program yang telah kami mencapai. Masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan kami nanti bergabung dari yang tiga ini, lalu di pinggai dengan mana ketertiba. Nah, kami di samping program-program kerja dengan para dinas dan para sisen. Nah, lalu kita ya berkoordinasi dengan Pak Pak Kopi Dini. Jadi, Pak 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 Pilihan, bahkan kami pun besok sudah sedang terongsi setelah acara kelar pasukan. Kita dengar Pak Lores, Jendak Candi, Jendak Lanang, Jendak Pak Kejari, Jendak Pengadilan, Konsep-konsep masukan-masukan arah-arahannya yang telah diterapkan agar cermun bisa memaksanakan Nah kita kan di samping ini program makanya ke besok itu kita akan dengan koko pindah dengan pasukan mantisipasi tanggal 22 dan nanti untuk kebaran kita pun menyiapkan dengan besok itu agar terlalu keras dengan normal dan kita mengantisipasi kesehatan diibatkan barang-barang nanti orang-orang putih perlu dengan ada bahan-bahan sakit atau yang lainnya dan kalau kita mengamati dari sudah dua Alhamdulillah itu di Kabupaten Sermon tidak begitu tensinya tinggi bahkan saya tadi kodol dengan randim paling cuma ada beberapa satu orang yang tidak akan tidak akan mempengaruhi yang ada terhadap masyarakat Alhamdulillah Kabupaten Sermon ini masyarakat yang sudah dewasa sudah alih untuk setiap menangani menghadapi isu-isu yang ada dari masyarakat di terhadap yang minta doanya aja sama-sama yang cerbonin kira-kira potensi apa nih yang ada di cerbon yang mau diangkat kalau kita lihat potensi segala potensi di cerbon sudah ada baik-baik itu potensi dari efek daripada bandara kita pun dari laut ada dan dari darat pun kita ini tol sudah ada bahkan pintu tol yang paling banyak itu di cerbon dibanding dengan tol terkait maka kami waktu di gedung sate ada di wakamil nanti kami dengan kandik juga itu harus bisa potensi yang ada itu harus bisa kita menerima atau menyambut potensi yang ada itu kenapa? ya dengan para pejabat yang bersia makanya pejabat-pejabat ini harus bisa berinovasi kreativitas bagaimana program-programnya itu bisa berinovasi selamat menikmati